Kerjakan 10 soal TOEFL Structure ini. Let's start. Untuk nomor 1 ini, kita lihat titik-titiknya. Lalu sebelum titik-titik tersebut, kita akan menemukan the North Pole. The North Pole adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subject. Lalu setelah titik-titik tersebut, kita akan menemukan a latitude. Dengan ciri artikel E, dapat disimpulkan bahwa a latitude adalah noun yang berfungsi sebagai objek. Lalu of adalah preposition, dan 90 degrees north adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek of preposition. Dalam soal TOEFL, satu subject harus memiliki pasangan satu verb. Oleh karena itu, titik-titik ini adalah verb. Kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan D, it has adalah subject dan verb. Hal ini kurang tepat, karena kita memerlukan verb. Pilihan C, which is having, which berfungsi sebagai connector yang sekaligus berfungsi sebagai subject. Lalu is having adalah verb. Sekali lagi, kita hanya memerlukan verb dalam kalimat ini. Pilihan B, is having, memang adalah verb. Lebih tepatnya adalah verb phrase dalam bentuk progresif atau continuous tense. Continuous tense memiliki adverb of time atau keterangan waktu yang spesifik. Seperti now, still, at the moment, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kalimat ini, tidak terdapat adverb of time atau keterangan waktu yang spesifik tersebut. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Has. Has adalah verb. Atau singular verb. Yang berpasangan dengan singular noun atau singular subject dari The North Pole. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 2. Let's go to number 2. Terima kasih. Untuk nomor 2 ini, kita lihat titik-titiknya atau bagian kosongnya setelahnya kita menemukan greyhound. Greyhound ini berfungsi sebagai noun. Greyhound ini adalah noun yang mungkin bisa berfungsi sebagai subject atau object. Setelahnya, kita menemukan adanya koma. Lalu setelah koma tersebut, kita menemukan can achieve, yang merupakan verb atau verb phrase. Nah, karena ada koma tersebut, kalau kita memilih A, the greyhound, maka the greyhound tersebut tidak akan bisa menjadi subject, karena koma tersebut akan menjadi pembatas antara kata sebelum dan setelahnya. Oleh karena itu, tidak mungkin can achieve itu akan berfungsi sebagai verb untuk subject the greyhound. Pilihan B juga sama, the fastest greyhound. Tidak akan mungkin bisa menjadi subject untuk can achieve, karena ada koma tersebut yang berfungsi sebagai pembatas antara kata, frasa, dan klausa sebelum dan setelah komanya. The fastest dog greyhound juga memiliki konteks atau posisi yang sama, seperti halnya pilihan A dan B. Karena adanya koma, the fastest dog greyhound, yang dalam susunan katanya pun tidak tepat, tidak bisa berfungsi sebagai subject untuk verb. Ada chief karena ada koma tersebut. Oleh karena itu, pilihannya adalah D. The fastest dog di sini sudah bisa menjadi subject, karena the fastest dog setelahnya memiliki koma, yang akhirnya memungkinkan the greyhound berada di dalam dua koma yang mengapit. Akhirnya, the greyhound ini berfungsi sebagai apositif, yang berfungsi untuk menjelaskan the fastest dog. Oleh karena itu, karena adanya dua koma, maka can achieve pada akhirnya bisa menjadi verb atau verb phrase dari the fastest dog. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number three. Terima kasih telah menonton! Untuk nomor tiga ini, kalau kita lihat titik-titiknya, sebelah kiri titik-titiknya kita akan menemukan but. But ini, karena berada setelah koma dan terletak di tengah kalimat, bisa disembuhkan berfungsi sebagai conjunction. Oleh karena itu, a hurricane di sini berfungsi sebagai subject. karena sudah terdapat conjunction dan subject, maka pasangan setelahnya adalah verb. Oleh karena itu, kita perlu memilih pilihan jawaban yang setelah alfabetnya itu langsung muncul verb. Kalau kita lihat pilihan D, blowing adalah verb ing. Verb ing sebagai main verb atau kata kerja utama hanya bisa muncul apabila sebelumnya terdapat B. Pilihan C, it blew, memang memiliki verb blue, namun terdapat pronoun it, sedangkan kita hanya berusaha mencari verb saja untuk subject a hurricane. To blow up bukanlah verb, karena apapun yang muncul setelah to, walaupun kata setelahnya diterjemahkan sebagai kata kerja, namun fungsinya tidak dilabeli sebagai verb. To blow memiliki fungsi to infinitive. Karena penamaannya yang beda, yaitu infinitive, blow di sana tidak berfungsi sebagai verb dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Blue adalah verb untuk subject a hurricane. Lalu it di sini mengacu kepada the mayflower. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number four. Terima kasih. Untuk nomor empat ini, kita lihat titik-titiknya atau bagian kosongnya. Sebelumnya kita menemukan the greenhouse effect, yang merupakan noun phrase yang berfungsi sebagai subject. Lalu occurs, merupakan verb, singular verb, untuk singular subject dari the greenhouse effect. Heat adalah noun yang berfungsi sebagai objek. Lalu radiating adalah reduce adjective clause yang berasal dari which radiates. Which dihilangkan, lalu dalam pola kalimat aktif reduce adjective clause, verb atau radiates dalam konteks ini otomatis berubah menjadi verb ing, yaitu radiating. kalau kita lihat pilihan jawabannya, titik-titik tersebut muncul setelah verb occurs. Oleh karena itu, kalau kita pilih D, the earth atmosphere traps, the earth atmosphere berfungsi sebagai subject, lalu traps menjebak berfungsi sebagai verb. Apabila jumlah subject dan verb yang terdapat dua masing-masing, maka seharusnya pilihan D ini memiliki conjunction. Oleh karena itu, pilihan D masih belum tepat. Pilihan B tidak tepat karena setelah occurs yang merupakan main verb tidak bisa muncul does sebagai auxiliary verb. Kedua verb ini memang boleh berdampingan, tapi posisi does atau auxiliary verb harus muncul terlebih dahulu baru setelahnya bisa muncul occurs. apabila verb phrase-nya adalah does occur, maka pilihan B bisa benar. Namun dalam hal ini, pilihan B salah karena susunannya juga salah. Pilihan A, when does the earth's atmosphere trap adalah kalimatannya. Dalam soal TOEFL, tidak akan pernah ada kalimatannya, di mana conjunction akan muncul lalu setelahnya verb, lalu setelahnya akan muncul subject. Pola ini tidak akan pernah ada dalam test TOEFL. karena semua kalimat dalam test TOEFL itu berbentuk pernyataan. Lebih dikenal dalam pola CSV. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, di mana when berfungsi sebagai conjunction, lalu the earth's atmosphere berfungsi sebagai subject, lalu traps menjebak berfungsi sebagai verb. Ini adalah kenyataan atau pola CSV atau subordinate clause yang sering muncul dalam test TOEFL. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number five. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. titik-titiknya. Lalu di titik-titik ini ternyata berada di antara koma dan koma. Sebelum komanya terdapat the rose bowel yang berfungsi sebagai subject. Lalu is berfungsi sebagai be verb. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, apabila kita memilih TOOK sebagai verb, maka verbnya ada dua. Oleh karena itu, D ini kurang tepat. karena harus memiliki subject dan harus memiliki conjunction. Pilihan A pun sama. take sebagai verb harus memiliki conjunction dan subject. Karena jumlah verbnya akan lebih dari satu, begitu pula jumlah subjectnya lebih dari satu. Oleh karena itu, pilihan A memerlukan conjunction sekaligus subject. pilihan C juga sama. It adalah subject, lalu takes adalah verb, tidak ada conjunctionnya. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Which dalam A ini memiliki dua fungsi sebagai conjunction sekaligus subject. Lebih tepatnya, ini adalah pola adjective clause di mana which that who muncul setelah noun. Dan dalam test TOEFL ATP, adjective clause terutama dengan penggunaan conjunction which, that, dan who, itu seringkali memiliki fungsi ganda sebagai conjunction sekaligus subject. Oleh karena itu, setelahnya biasanya langsung muncul verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number six. untuk number six ini, sebelum bagian kosongnya atau titik-titiknya kita menemukan experiments yang berfungsi sebagai subject. Lalu setelahnya, kita menemukan represent yang merupakan verb. Represent ini adalah verb untuk experiments. Lalu apa yang di bagian kosong ini atau titik-titik ini? Untuk pilihan D, gene therapy adalah subject, lalu uses adalah verb. Apabila jumlah subject-nya dua dan verb-nya dua harus ada satu conjunction. Pilihan D tidak tepat. Sama halnya dengan pilihan C. D sebagai subject, use adalah verb. Tidak ada conjunction-nya. Pilihan B, use adalah verb. Apabila use berfungsi sebagai verb, maka kita akan memiliki dua verb, yaitu use dan represent. apabila sudah ada dua verb, maka subject-nya harus dua. Sedangkan di kalimat ini, subject-nya hanya experiments. Dan kalau subject-nya ada dua, maka harus ada satu conjunction. Oleh karena itu, jawabannya adalah alpha. Using adalah ciri reduce adjective clause. Using adalah reduce adjective clause yang awal mulanya berasal dari subclause which use. Ini adalah pola kalimat aktif. Dan dalam reduce adjective clause, which yang berfungsi sebagai conjunction dan subject dihilangkan, dan karena dalam bentuk kalimat aktif, use secara otomatis akan berubah menjadi using. Oleh karena itu, jawabannya adalah alpha. Let's go to number seven. Let's go to selamat menikmati. untuk nomor tujuh ini, kita lihat titik-titiknya. Setelahnya, kita menemukan are living yang merupakan verb. Others yang muncul setelah koma berfungsi sebagai subject. Lalu are adalah verb. Apabila sudah ada dua verb dan satu subject, maka dalam pola svcsv yang hilang di sini adalah satu subject dan satu conjunction. Oleh karena itu, kita perlu menemukan conjunction plus subject. Di pilihan jawaban ini, pilihan A, coral reefs bukanlah conjunction subject. Coral reefs hanyalah plural noun yang mungkin berfungsi sebagai subject atau object. Apabila berfungsi sebagai subject, coral reefs tidak memiliki conjunction. Pilihan B, some types of coral reefs. Some types juga sebagai noun phrase hanya berfungsi sebagai subject yang tidak memiliki conjunction. Pilihan C, there are many types of coral reefs. R adalah verb, many types adalah subject karena penggunaan there sebagai place expression akan membentuk inverted structure. Dalam hal ini, R sebagai verb, many types sebagai subject tidak memiliki conjunction. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. while adalah adverb clause conjunction, lalu sometimes adalah subject, dan are living adalah verb-nya. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number eight. selamat menikmati. Selamat menikmati. Dalam soal ini, kita menemukan people sebagai subject, lalu ternyata subject dari people ini, verb-nya adalah suffer. Lalu, U berfungsi sebagai conjunction dan subject, dan reverse adalah verb. Kalau kita lihat titik-titiknya dan pilihan jawabannya, dapat disebutkan kita perlu memilih conjunction subject-verb atau CSV, karena seluruh pilihan jawabannya terdapat conjunction. If dan when adalah adverb clause conjunction. Kalau kita memilih pilihan D, if he tries, penggunaan pronoun he itu kurang tepat, karena noun sebelum titik-titik tersebut adalah people, yang merupakan plural noun. Apabila kita memilih pilihan A, memang D di sini bisa merujuk atau menjelaskan the people, yang merupakan plural noun. Namun, A masih tidak tepat, karena tried adalah verb dua, sedangkan bentuk verbs dalam soal toful seringkali harus dalam bentuk yang sama. Nomor delapan, reverse dan suffer, dua-duanya adalah present simple verb, sedangkan tried adalah past simple verb. Oleh karena itu, A masih salah. Pilihan C adalah bentuk reduced adverb clause when tried berasal dari when they are tried. Pilihan B juga merupakan bentuk reduced adverb clause. Berbeda dengan pilihan C yang merupakan kalimat pasif, pilihan B adalah kalimat aktif yang berawal dari when they tried. Nah, dalam soal toful ada kecenderungan apabila subjek dalam suatu kalimat itu adalah manusia atau human beings, maka pola kalimat yang sering terbentuk biasanya adalah pola kalimat aktif. Sedangkan apabila subjeknya adalah non-human beings, seperti animals, dan lain sebagainya, maka biasanya terbentuk dalam pola kalimat pasif. Di sini, people adalah human beings. Oleh karena itu, jawabannya B. When trying adalah reduce adverb clause dari when they try. They dihilangkan, dan try otomatis akan berubah menjadi trying. Ketika diterjemahkan pun, lebih berterima pilihan B. Karena ketika diterjemahkan, artinya adalah ketika mereka mencoba untuk membaca. Sedangkan pilihan C memiliki arti ketika mereka dicoba untuk dipaca. Oleh karena itu, lebih bermakna artinya atau lebih berterima artinya pilihan B. Let's go to number nine. kemudian. Untuk nomor 9 ini, terdapat salah satu dari empat pola inverted structure atau inversion. Inverted structure adalah pola di mana posisi subject verb akan dibalik posisinya menjadi verb subject. Jiri inverted structure tersebut sebenarnya bisa kita tentukan dari penggunaan at the Henry Ford Museum. Museum adalah keterangan tempat. Salah satu pola dari keempat ciri inverted structure adalah adanya keterangan tempat di awal kalimat yang tidak ada komanya. Setelah museum tidak ada koma, disebut juga sebagai place expression. Oleh karena itu, kita perlu menemukan jawaban yang merupakan struktur atau posisi subject verb yang dibalik, yaitu verb dulu, lalu setelahnya adalah subject. Pilihan A, an exhibit adalah subject, is adalah verb. Bukan? An exhibit hanyalah sebagai noun. Mungkin jadi subject, mungkin jadi objek, tapi tidak ada verb. Which is an exhibit adalah adjective clause. Conjunction subject dari which, is adalah verb. Bukan pula, oleh karena itu jawabannya adalah C, is sebagai verb. An exhibit adalah subject. Kalimat asal dari nomor 9 ini sebenarnya adalah An exhibit of antique cars dating from 1865 is at the Henry Ford Museum. Dalam pola inverted structure, akhirnya keterangan tempat tersebut, atau place expression tersebut, ditempatkan di awal kalimat. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 10. Terima kasih telah menonton! Kita lihat nomor 10. Sebelum titik-titiknya, kita menemukan rubber. Rubber adalah karet berbentuk noun yang berfungsi sebagai subject. Ternyata, rubber sebagai subject memiliki verb yang cukup jauh, yaitu is, yang merupakan verb, lebih tepatnya be verb. Nah, titik-titik ini muncul setelah rubber atau noun. Dan kalau kita lihat pilihan jawabannya, mayoritas memiliki verb. Kalau kita memilih A, is produced adalah verb phrase. Oleh karena itu, verbnya akan dua. Dan otomatis subjeknya harus ada kembali, ditambah dengan satu conjunction. A tidak memiliki baik conjunction dan subject. Kalau kita lihat pilihan C, memang that itu adalah conjunction yang bisa muncul setelah noun. Penggunaan that di sini sudah benar. Namun yang menjadi salah adalah penggunaan verbnya. Setelah that, verb yang digunakan adalah produce. Produce adalah transitive verbs. Dalam kalimat aktif, setelah produce, seharusnya memerlukan noun. Sedangkan setelah titik-titiknya tidak ada noun, tapi muncul preposition from. Oleh karena itu, C kurang tepat. Pilihan B sebenarnya adalah kalimat yang sama dari pilihan C. Producing adalah bentuk reduce adjective clause yang berasal dari that produce. Dengan alasan yang sama seperti pilihan C, setelah producing, seharusnya muncul noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Produce di sini adalah reduce adjective clause yang berasal dari that is produced. Dalam pola kalimat pasif, kita harus memunculkan terlebih dahulu B, setelahnya akan muncul verb 3, lalu setelahnya akan muncul preposition. Pilihan B juga benar karena salah satu alasannya, terdapat preposition from sebagai ciri terbentuknya pola kalimat pasif. Untuk mempelajari pola-pola khusus menjawab soal-soal TOEFL ITP, kamu bisa belajar dengan saya dan tip mengejar saya di API Academy. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 15. My name is Andrian and I'll see you around. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!